Intro Halo, welcome ke vlog yang ketiga Jadi hari ini sebenarnya Gak ada rencana sama sekali buat nge-vlog Karena ngantuk banget Tadi bangun kayak Ya akal tidur lagi sih, tidur panjang hari ini Tapi ternyata Nata disegarkan kembali Berkat mendengarkan saham lucu-lucu Dari Clubhouse Dan ditambah lagi Hari ini mau makan sesuatu Yang belum pernah dimakan sebelumnya Dan sangat ditunggu-tunggu Karena Burger King baru aja Ngelarin plant-based burger Plant-based wupet Jadi hari ini udah pesen Dan sudah datang Coba aja Jujur kayak Nasaran sih rasanya gimana Semenjak Dia yang Burger King US Keluarin si pan-based burger-nya Aduh, kapan muncul dindo? Eh, tapi ternyata tiba-tiba langsung muncul dindo Langsung kita beli Semoga gak tau lah Saunya ayam Karena mama dan Jason makan ayam Btw, pesennya juga lewat Silby Food Dia promo Fotoman Rp20.000 Minimal Pembelanjaan Rp40.000 Dan yes Tidak masuk Tidak masuk Tidak masuk Btw, pek-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik-pik. Tidak masuk Agak beda dari foto ya Di foto Meatnya tuh keliatan tebel Tapi yang sebenarnya ternyata kayak smoked beef Terus kita cari Kalau kata orang Buat ngerasain makanan tuh enak atau enggak Cobain jangan pakai sambal dulu So original plan based food part amin oke let's try bener-bener gak ada rasa aneh-aneh gitu maksudnya bener-bener kayak cheeseburger biasa tau artinya bener-bener kayak cheeseburger pada umumnya cheeseburger super burger king but this is plan based burger kayak kaget sih kayak kirain rasanya akan seperti kayak sayur atau kayak sayur atau gimana kayak 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 pesen kayak 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 enggak apa-apa asal jenis siapa hari kali ya better untuk kalau mau konsum vitamin C seribu di vitamin yang tablet aja karena lebih bagus gak sih daripada konsum gula 20 gram karena yang normal pada tubuh manusia tuh sehari 30 gram aja oke dan ini udah dua ketiganya balik sari tuh itu gak doyan tapi semenjak kapan ya semenjak 2020 kayaknya kayak ini bagus terus semua orang pada minum yusin di rumah penasaran minum deh sekarang oke udah selesai sekarang mau sampai-sampai aja mager-mageran sedikit mungkin akan tidur siang sebentar virus yang ini pake alarm kok jadi gak akan 12 hi guys now i'm officially wake up di setengah 5 sore jujur hari ini bener-bener gak produktif dan ditiru dan hari ini mau olahraga mau masak buat makan malam ya oke mari bangun mari beraktivitas kembali well hi jadi ini udah pake outfit olahraga pake baju kaos olahraga jaket dan lejing dan kayaknya hari ini mau keluar sih kayak mau keling-keling komplit aja sekalian cari suasana baru karena udah mulai gue senangan skipping dan walk out nonton youtube aku liat nengok-nengok dikit pejaran sore gitu by the way ini outfit lengkapnya disini ada tas yang buat naruh hape biar hapenya gak jatuh oke awadah let's go mataharinya lagi enak banget semanget let's go hi guys udah sekian-sekian menit siapa juga kembandangan juga oke ini mau diganti kamera ya look how nice choicernya juga lagi enak banget dan ya perfect time buat olahraga sih so hi jadi ini udah di jalan menuju ke rumah main lah ya guys udah lama gak olahraga seminggu seminggu apa dua minggu gitu gak olahraga karena banyak kesibukan karena banyak acara ketemu-temu orang sekarang it's glad to be back seolahraga lagi so oke nanti sampai rumah langsung minum secara satu take my breath by the way tadi olahraganya pake coach coach dari nike app jadi nike running app enak banget coachnya bisa motivate juga dia buat ajarin buat beginner yang masih mau belajar buat lari dan kayak enak banget kalian download aja nike app running it's good bisa nge track juga kalian larinya berapa kilo berapa lama dan sambil denger lagu juga di connect ke spotify atau apple music gitu oke ketemu lagi di rumah biasa emang kalo olahraga tuh capeknya pas udah kelarnya oke langsung oke sekarang mau minum jus berwarna orange cuman ini gak ada jeruknya isinya wortel, apel, sama tomat ini enak banget manis kayak banyak yang sering mengeluhkan aduh itu apa sih enggak kayaknya gak terlum deh padahal ini manis banget terdari kayak minum jus apel cuman lebih light dan lebih enak daripada jus apel kemasan ya karena ini mungkin apel banyak juga lebih berasa apel tapi enak banget gak bohong abis sekarang mau buka paket nungguin paket gini ya lama banget jadi udah keburu paket eh paket jadi udah keburu beli case yang baru dan alah hasil beli dua case di waktu yang berdekatan untuk apa gitu kirain masih lama nih paket dateng kayaknya tuh bisa hampir rumah kalau waktu itu lagi di GI ada case lucu nih mempunyai S1 hubung dateng kita beli aja wow ini online shop lumayan terkenal untuk dunia per casing HP karena dia ada bumper yang sudah terugi lah dan bisa custom dan this is my first time custom case pake nama sendiri jadi bumpernya pilih warna pink dan oh my god lucu banget dan cuci banget but this is so cute tapi sekarang lagi pake case yang ungu polos agak galau ya mempake case yang mana karena ini lumayan spicy untuk sebuah case but oke this is bumper case mungkin ape beneran aman pake ini so ya oke udah jam 6 mungkin mau mandi dulu mau keramas ini hari ke ini hari ketiga karena kalo semenjak picet rambut tuh gak boleh keramas sering-sering jadi keramasnya 2 sampai 3 hari sekali padahal sebelum picet rambut tuh hampir-hari keramas kayak setiap setiap siang keramas karena keramas tuh enak banget dan sekarang gak boleh subscribe mas jadi udah oke hi ternyata gak jadi mandi tapi mau prepare buat makan malem hari ini makannya simple banget so hari ini mau bikin salad aja simple salad pake baby lettuce baby coast lettuce sama ini dan si wortel yang udah diparuh so simple nanti pake saus cube pie yang biasa plus proteinnya dari sausis sausisnya pake yang ini lagi di rendem sih biar karena dia abis dari kukas banget pake merk hanzel yang cheese frankfurter frankfurter ini lumayan enak cuman gajunya gak gitu berasa ya kayak sausis biasa aja terus nanti ini dibagi-bagi bagi 3 terus dipotong bunga oke setelah kita akan di timelapse karena ini agak busy kan ya kan menu malam ini menu malam ini that's all simple tapi enak oke Sri Raja disini oke Rina udah makan ada tugas dari ibu negara untuk potong melon dan sekarang mau mandi udah pepek banget nih oke let's get mandi hai waktunya sudah menunjukkan pukul 10 parang 10 dan ya rambutnya sudah rambutnya sudah ramah sudah enak banget dan sekarang udah siap untuk nonton Netflix dan udah siapin snack popcorn dan air putih kita cari film atau series yang belum diselesaikan karena banyak yang belum kelar nonton kayak nonton Replay 98 pun belum kelar kelar sampe sekarang tapi bingung sih antara menonton lanjutin itu atau kita lanjut ke yang baru karena lagi bosun aja nonton Replay 98 pengen cobain hospital playlist sama law of school yang baru we'll see apakah ada film bagus terus jujurnya kita one close juga belum nonton parang aja sih tapi PSD nya ganteng dulu belum nonton kayak belum ada yang lihat untuk nonton aja oke ada juga film baru main gitulnya baru banget keluar berarti harus menunggu episode episode berikutnya which boleh juga sih menantang juga sih itu gak paja masih 2 episode masih ada more 14 episode yang harus ditunggu hmm akan ditonton penasaran sih oke jadinya mau nonton film main drama korea juga katanya instagram netflix sih tentang drama perhidupan orang kaya baru aja ganti snack karena takut banget tuh maka aku pun terus jadi here is melon oran so hi jadi ini udah jam 12 lewat 12.15 dan udah selesai nontonnya sekarang tinggal tidur dan mau ngucapin terima kasih dah nonton sampai detik ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe kalau kalian mau mendukung channel ini untuk lebih baik lagi mungkin ini karena masih awal videonya masih recereceh tapi nanti di kedepannya bakal ada sharing session yang mungkin agak berat nanya makanya ini lagi kayak yang recereceh dulu aja vlognya kayak vlog hari-hari that's all untuk hari ini thank you for watching and i hope to see you in the next video bye bye